Ini klarifikasi juga, ini klarifikasi kenapa kak Abban itu kok bisa tunangan Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman semuanya Alhamdulillah sekarang kita mau ke Surabaya Dan hari ini hari spesial teman-teman semuanya Karena menyambut rawuhnya beliau, guru kami semua Kih Haji Abdullah Gimnur dan beserta Zurya Pondok Pesantin Nur Qadim Pulang dari Umroh Jadi insya Allah jam 8 Habis ini udah mendarat ya di Bandara Juanda Terminal 2 teman-teman semuanya Dan seperti apa keseluruhannya Ini saya bawa mobil sendiri sama Mas Yoran berdua gitu teman-teman Karena memang mendadak gitu Dan gak ada kesiapan apa-apa sebelumnya Dan memang dihubungi sama Mas Yoran Supaya nyusul ke sana gitu Jadi niat takdim sama guru Niat ngabdi sama guru Nyambut guru Nyenengin hatinya guru gitu Ke Juanda Ada beserta Kiai Sepul juga teman-teman Ada Kiai Haji Hasan Abdul Jalal Ada Kiai Haji Hasan Qazi Hashim Atau di Akrab Akrab dipanggil Baginda Dan juga semua keluarga Beberapa keluarga besar Pondok Pesantin Nur Qadim Insya Allah juga ikut Umroh Dan sekarang Waktunya Untuk kembali ke tanah air Dan insya Allah Bu Saji Abdul Hakim Nur Beserta rombongan yang lain Akan Mendarat di Bandar Juanda Sekitar kurang lebih Empat jam lagi Jadi Sekarang sudah jam setengah enam Ya teman-teman Hampir maghrib Kita niat jama' takhir Ya jadi sholat maghribnya Di insya' nanti Itu teman-teman semuanya Oke Seperti apa kesempatnya Jangan semoga selamat Jangan lupa like komen Dan subscribe Oh iya lupa ya Allah Dan juga Siapa Mas Syakban Mas Syakban Salah satu Vokalis tenar Dunia akhirat Itu Ini orangnya Ting Atau disini Ting ya Mas Syakban juga ikut Umroh Dan Alhamdulillah Senang sekali Beliau Sudah berangkat Ke tanah suci Melakukan ibadah Di Madinah Dan juga Kemakum Rasulullah Rasulullah Dan sempat kemarin Yang tau di instastory saya Saya itu kemarin di Ini teman-teman semuanya Dikasih video ucapan Semoga Mas Ahkam Cepat menemukan jodoh Saudara kami Hafidul Ahkam Ya Rasulullah Semoga Cepat ketemu jodohnya Amin Amin Ya Allah Gitu Ya insya' Allah sudah menemukan Eh enggak deh Ya intinya Mas Syakban ikutlah Bersama Rombongannya Gitu Saji Hafidullah Hacim Nur Abu ya Jadi seperti apa keseruannya Pasti bakal seru banget Ya kan teman-teman Lebih jelas kan Sekarang dari saya Jangan lupa lagi komen dan subscribe Dan juga cek deskripsi Untuk Apa Masalah endorse Undang pribadi Atau Halah yang bisa coba Di deskripsi Sekarang dari saya Jangan lupa lagi komen dan subscribe Kita lanjut Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Di bandara teman-teman Terminal 2 Bandara Internasional Janda Dan Insya Allah Sebentar lagi Aku Saji Hafidullah Hacim Nur Akan keluar Atau mendarat Ini sudah mendarat Atau belum? Sudah 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 Oh iya Masih ada di dalam Berarti Nah Semoga beliau Diparingi keselamatan Alhamdulillah Sekarang kita bersama Tim-tim Dari Subban Ini ada Lik Hasan Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik-baik Tembakau gimana Lik? Waduh Masih belum nanam Iya Hujan ya Hujan terus Hujan Capek Ini Ini bersama Kang Sam juga Gimana pendapatnya Tata aja boleh Ini Pak Tus Pak Tus Ngomong Pak Tus Halo Gimana Pak Tus Gimana Pak Tus Bendahara ini Bendahara Subbanan Muslimin Alhamdulillah Kita sampai disini Dengan berkat doa Teman-teman semuanya Terutama tim Hodro Yang selalu setia Untuk mendoakan kita bersama Sehingga Nyampe Ke tempat yang dituju Semoga kita semua yang hadir Itu banyak sekali teman-teman Coba dilihat tuh Kepada nunggu Rombongannya Agus Haji Hafidul Hakim Nur Dan juga Kehaji Hassan Abdul Jalal Serta Kehaji Hassan Fauzi Hashim Semoga yang hadir Pada hari ini Mendapatkan barokah beliau Oke lanjut Terima kasih Allahumma Salli salatan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Alhamdulillah teman-teman semuanya Rombongan Gus Haji Hafidul Hakim Nur Beserta semua rombongan Kaaban dan Khadratul Sheikh Haji Hasan Abdul Jalal Haji Hasan Fauzi Hashim atau Baginda Sudah mendarat di Indonesia Dan Alhamdulillah ini sekarang kita lagi mengawal Rombongannya ada di belakang teman-teman Dan sekarang kita lagi mengawal beliau menuju pendok pesantren Nurul Qodim Semoga barokah, semoga manfaat Dan juga semoga diberikan Kelancaran, keselamatan oleh Allah SWT Mungkin Habis ini kita akan ngobrol sebentar sama Abu Yah Haji Hafidul Hakim Nur dan juga Muhammad Nurul Syaban atau Kaaban Bagaimana pengalaman umroh dan minta-minta doa Karena orang yang datang dari Tanah Suci Itu insya Allah Selama 40 hari doanya mustajab teman-teman semuanya Jadi Terus pantengin channel ini jangan sampai lolos Jangan sampai Nggak nonton sampai habis Jangan lupa like komen dan subscribe di bawah ini Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita sudah berjumpa Kaaban Gimana kabarnya? Bagaimana? Bagaimana kesan Anda ketika sudah datang dari Tanah Suci? Ya pastinya Bagaimana ketika beribadah di Mekah dan Medina Dan ketika Di makamnya Rasulullah SAW Bagaimana di Rautah dan juga di Kaabah Bagaimana perasaannya? Jadi gini kemarin Mungkin dipegang aja Jadi ini cerita kemarin pas Pertama kali saya mau ke Rautah Jadi kalau ke Rautah itu Bukan susah kan Susah banget Susah ya Jadi harus ngantri Ya benar Kalau bisa masuk Benar Yang ngantri itu Kadang nggak bisa masuk juga Dan kemarin Saya Pas setelah sulat asyar Ngantri Sama Ada Teman Mustah Rahman Sama beliau Kan kalau mau ke Rautah itu pakai handker Apa namanya? Ya ininya pakai kartu Oh ya Jadi Identitas lah Jadi aku sama Mustah Rahman itu Nggak pakai Nggak pakai kartu identitas Asal Masih aja Tapi Pas Itu Dicukkan sama Polisinya sana Haram Haram Disuruh luar Masya Allah Ini Ini Segini Kepala-gala gitu Akhirnya Pas polisnya Lengan sedikit Langsung Kita lakukan Wedding saya Langsung Langsung Terus gimana? Akhirnya Masuk ke Rautah Sangat bersyukur Pastinya Syukur ya Masuk ke Rautah Kemarin Langsung Yang ke Rautah Langsung Salat Dua Ramah Dua Ramah Pas setelah Setelah Niat itu Tenang sekali Bayangkan Setelah Niat itu Saya Solat Itu Kayak Mata Terasa 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 kan gini Kak setiap hari kita sholawat dimana-mana ternyata langsung berada di tempat seseorang yang kita sholawatin gitu kayak apa ya Masya Allah semoga teman-teman semuanya didoakan juga semoga yang belum pro atau haji segera nyampe juga ke tanah sutimuka didoakan saya juga semoga kumpul hajat amin amin yang terbaik yang terbaik pokoknya terbaik amin 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 ini klarifikasi juga ini klarifikasi Kenapa Kak Alban itu kok bisa tunangan padahal kan masih muda gitu selisih berapa tahun dari kedua selisih tiga tahun ya udah ternyata kenapa mau saya bantuan enggak sebetulnya saya